Masih di stasiun balap pulang, saat ini saya akan mencari tandon air yang ada tidak jauh dari stasiun balap pulang. Ini sudah agak gelap, kurang lebih sekitar berapa ya, sekitar tiga ratusan meter lah ya dari sini, seperti ini. Kinerjen, saya diajak Pak Aris untuk menuju ke tandon air itu. Tandon air, di sana, ujung sana ada tandon air. Dan ini saya berjalan ini aman ya, karena Joglu Semar Kerto itu nanti lewat setengah tujuh, ini jam 6 masih aman. Soalnya di sini, yang kereta lewat di sini cuma tiga. Jalur sepi ini. Kamandaka dan Ketel. Ketel tadi sudah lewat. Ini jalur sepi ya Mas Aril ya? Iya, cuma tiga kereta aja yang lewat. Dan Kamandaka ini lewatnya jam 12 malam. Yuk kita menuju ke tandon air. Belah-belahan, men. Untung saya, Pak Otenter. Ini kurang lebih jam 6. Jam 6 sore. Saya melewati rel. Jadi ke bawah. Aku sudah menuju ke bawah. Aku sudah menuju ke bawah. Aku akan pulang. Dan ke bawah. Kemudian ini saja. Di sini, di sini. Di sini. ini saya disenterin sama Mas Haryo dari belakang coba lagi mas nah itu terlihat tadi saya menuju bekas tandon air atau apa ini udah bilang tandon air ya Nah ini disebelah kiri ini tandon air nah disebelah kanan ini ada akmar yang sinyal akmar yang sinyal mekanik dan itu yang kemarin viral Pak di depan ada hutan pinus itu Pak ya cepet hunting bagus itu nah inilah tandon airnya sentri ada lampu Mas lumayanlah ya inilah tandon air di dekat stasiun balapulang sentri Mas Oh seperti ini lihat Mas atas Mas Oh penopangnya dia pakai rail yonetes lah kan habis hujan di atas itu kan ada airnya menampung air masih berfungsi kalau difungsikan masih berfungsi inilah tandon air di dekat stasiun balapulang kondisinya relatif utuh tidak hancur ya tapi eh apa itu pelestorannya sudah pada rontok tandon airnya kecil inilah tandon air di dekat stasiun balapulang sebelah sini ada awan Oh ini ada keran airnya Mas ini ini Mas lampunya Mas uh seperti itu Wah saya nunggu lampu ini mana lampunya Oh disorot Mas Nah itu Oh ini ada ada kerannya di atas itu ya itu ada keran ada pipa besar ke bawah sini nah dinaikkan secara mekanik oh itu tangganya udah copot itu di atas itu ada tangganya harusnya copot nah lah tandon air ini sinyal akmar Pak Iya ini sinyal akmar di sebelah sini coba kita lihat dari dekat Mas ini sinyal akmarnya naik ke atas sana wah bersinggungan dengan kabel sutet Mas ini kabel sutet ini wah ini ada kabel sutet ini bersinggungan dengan kabel sutet pak jauh nah ini mas asing ya Pak di depan sana juga ada Pak apa ada apa atas di atas di tengah hutan jati itu ada apa disana coba disorot disorot enggak kelihatan disana ya kan di depan itu ada dua sinyal ya sinyal satu dan dua nah ini juga sama sinyal satu dan dua setiap iya tapi di hutan jati Pak iya di hutan jati ya di depan sana ya ya udah nanti kita cari nggak masalah kalau di wilayah Jawa Tengah itu relatif aman Mas oke oke ya inilah penusuran kali ini penusuri stasiun nonaktif balapulang di jalur aktif perupok tegal dan disini kita menemukan sebuah tandon air di sini ada penopang wesel Mas penopang wesel dulu mungkin Mas karena disini ini di depan itu kan sinyal yang sinyal terus weselnya mungkin disini ini jadi ini rail bed ini udah makin tinggi maka setiap tahun mungkin makin tinggi karena diuruk dengan batu balas jadinya makin tinggi makin tinggi nah ini papan weselnya ini ini mungkin terpendam seperti itu Mas halo selamat malam kita berusuhannya sampai malam-malam ya jadi saya berusuhan kali ini bersama Mas Arya Nurteambodo orang yang lagi disana itu berusuhan di stasiun balapulang stasiun balapulang di depan sana dan kalau ke depan sana itu ke arah kupuk karena ke arah tegal ini saya disini menemukan sebuah tandon air jadi masih relatif utuh tandon air ini akan tetapi plasterannya sudah mulai terkelupas itulah tandon air warisan dari maskapai perusahaan kereta api GSM javasi stromwek maskapai dilintas tegal sampai dengan perupuk yang dahulu dibangun kurang lebih pada tahun 1800an dan diakuisisi oleh SCS semarang cirebon strom tremaskapai itu pada tahun 1900an tepatnya tanggal berapa saya tidak begitu tahu akan tetapi tahun 1900an diakuisisi oleh SCS inilah tandon air peninggalan GSM dan di sebelah sana juga ada tiang sinyal mekanik untuk selanjutnya mungkin kalau Mas Aryo nanti mau akan berusuhan di hutan sana itu ada stasiun lagi katanya nanti akan saya coba untuk lobby Mas Aryo dia mau atau tidak inilah melusuran kita di kompleks stasiun balapulang disana juga ada dipo dipo lokomotif dipo mini kecil ada gudang dan stasiunnya relatif utuh kompleks stasiun balapulang terima kasih terima kasih